Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Mulifa Channel Semoga saja Semua yang menonton konten saya ini Dalam keadaan sehat-sehat saja Innalillahi wa innalillahi roji'un Kita telah kehilangan putra terbaik Sumatera Barat ya Khususnya orang Solo Yaitu Bapak Letkol Purnawirawan Samsul Bahri SH CHK Beliau terkenal zaman dulunya Banyak sekali Membelah Orang-orang Minang di Jakarta ini Dari premanisme Semoga amal ibadah beliau Di primarisis Allah Oke kali ini kita akan membahas tentang Seorang Lieutenant General Seorang Lieutenant General Yang menjadi Panglima PBB Dan itu satu-satunya Orang Indonesia yang menjadi Panglima PBB General dari Indonesia yang menjadi Panglima PBB Sampai sekarang ini belum ada lagi yang bisa menggantikannya Beliau terkenal karena telah mendamaikan antara Mesir dengan Israel pada tahun 1979 Sebagai beliau Jadi sebelum saya lanjutkan cerita saya ini Jangan lupa di subscribe dulu Di like di komen Seperti biasanya Kita kembali kepada sesi seputar Minang Setelah beberapa saat Kita berjalan-jalan di Sumatera Barat Nah kita memulainya dengan Lieutenant General Rais Abin Lieutenant General Rais Abin ini adalah putra dari Sumatera Barat Atau Minangkabau Beliau dilahirkan di Koto Gadang pada 15 Agustus 1926 Yuk kita lanjutkan saja Cerita kita ini Seperti biasanya Ke narator kita Yang suaranya sangat seksi sekali Cikita Legend Purnawerawan Rais Abin Lahir pada 15 Agustus 1926 Di Koto Gadang, Agam Pada masa Hindia Belanda Ia menikah dengan seorang perempuan Bernawa Dewi Asia Hidayat Mantan Wartawati Harian Pedoman Dan putri dari legend Purnawerawan TNI Hidayat Marta Admaja Sepanjang tahun 1976 Sampai 1979 Rais Abin dipercaya Sebagai penglima United Nations Emergency Forces Atau UNEF 2 Suatu pasukan perdamaian dari PBB Yang terdiri lebih dari 4.000 tentara Yang berasal dari berbagai negara di dunia Yaitu Australia, Austria, Kanada, Finlandia, Ghana, Indonesia, Irlandia, Nepal, Panama, Peru, Polandia, Senegal, dan Sweden UNEF 2 bertugas menjaga perdamaian antara Mesir dan Israel Setelah perang Yom Kippur Oktober 1973 Berkat lobi dan diplomasinya Rais Abin berhasil mempertemukan Presiden Mesir Anwar Sadat Dengan PM Israel, Manacem Begin Yang dilanjutkan dengan perundingan perjanjian damai di Camp David Dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian damai Antara Mesir dan Israel Yang dilakukan di gedung putih Washington DC Amerika Serikat Yang disaksikan Presiden Amerika Jimmy Carter pada tahun 1979 Meskipun Indonesia dan Israel Tidak pernah memiliki hubungan diplomatik Rais memperoleh persetujuan dari Perdana Menteri Israel Saat itu Simon Peres dan Knesset Untuk menjadi komandan UNEF 2 yang diakui Menarik juga untuk mengetahui bahwa Rais akhirnya Bertemu dengan Simon Peres di Yerusalem Sampai saat ini Rais Abin merupakan satu-satunya jeneral Indonesia Yang pernah memimpin pasukan internasional PBB Dalam misi perdamaian Yang beranggotakan ribuan tentara Dari banyak negara di dunia Sedangkan di dalam negeri Berbagai tugas negara juga pernah diembannya Antara lain Sekjen KTT non-blok Periode 1991-1992 Duta Besar RI di Malaysia dan Singapura Serta jabatan lainnya Setelah penciun Ia aktif sebagai Ketua Umum Legion Veteran Republik Indonesia Atau LVRI Atas jasa-jasa dan pengabdiannya Ia dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana Dan Bintang Mahaputra Utama Oleh Pemerintah Republik Indonesia Serta medali perdamaian dari PBB Oke breo Jadi itu sekelumit Sekelumit Cerita tentang Lainan Jenderal Rais Abin Beliau telah berhasil Menjadi seorang Panglima UNIF Yaitu Panglima PBB Padahal Indonesia dengan Israel itu Tidak ada hubungan diplomatik apa-apa Tapi dengan adanya Bapak Rais Abin ini Telah berjaya mendamaikan antara Mesir dengan Israel Itu sangat luar biasa sekali Dan itu kiprah dari orang Minang yang sangat berpengaruh di dunia Jadi orang Minang ini memang dalam keadaan apapun Dia menjadi orang yang terbaik yang selalu terdepan Ya contohnya saja Orang Minang selalu menjadi Dahulu selangkah daripada orang Cina Dimana ada tokoh orang Cina Di depannya selangkah ada orang Minang Dagang kaki lima Oke Sampai disini perjumpaan kita Besok kita Kembali Membawakan kisah-kisah lainnya Seperti biasanya Maju lah Minangkabau Maju lah Indonesia Selalu di Mulifah Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Hooyah!